Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara masih mengkaji keterangan para petinggi PT Angkasa Pura aviasi usai diperiksa dalam kasus tewasnya wanita di dasar lift Bandara Kuala Namu, Deli, Serdang, Sumatera Utara. Sementara para petinggi PT Angkasa Pura enggan berkomentar usai diperiksa oleh Ombudsman. Kasus kematian wanita bernama Aisyah Sintadewi Hasibuan yang ditemukan tewas di dasar lift Bandara Kuala Namu, Deli, Serdang, Sumatera Utara berbuntut panjang. Setelah polisi memeriksa pihak Bandara maupun keluarga korban, Ombudsman Sumatera Utara turut-turun tangan mengungkap kasus tersebut. Rabu 3 Mei 2023, Ombudsman Sumatera Utara langsung memanggil empat petinggi PT Angkasa Pura aviasi serta Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Kuala Namu atas insiden terjatuhnya Aisyah Hasibuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menyatakan masih perlu mengkaji keterangan mereka. Ya, mereka makan masih punya persis sendiri, bahwa mereka punya persis sendiri menjelaskan itu. Tapi nanti mungkin akan kita kombinasi dengan penjelasan dari pihak pelapor misalnya kan dari pihak korban bagaimana prosesnya. Yang kita dapat misalnya kan bahwa pelapor sudah melapor, lalu kemudian dicari di lip, lip gak ada masalah katanya, lalu pergi ke CCTV, CCTV gak ditemukan. Ya kan gitu kan? Ya, tentu adalah dari sekian proses mulai. Saya menurutkan dari awal kan misalnya konstruksi lip saja menurut saya itu tidak sesuai dengan standar misalnya dalam untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pelenggara, bagi masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, usai diperiksa Ombudsman, Direktur Operasi PT Angkasapura Aviasi, Herianto Wibowo, enggan berkomentar banyak termasuk soal penonaktifan lima personel bandara. Namun ia berjanji PT Angkasapura Aviasi akan memberikan pernyataan resmi dalam waktu dekat. Sebelumnya, usai mengecek kondisi lift Bandara Kuala Namu, Ombudsman Sumatera Utara menduga adanya kelalaian terhadap sarana serta prasarana dari pelayanan bandara. Pasalnya, bandara mestinya memberikan jaminan keselamatan sesuai Undang-Undang Penerbangan. Dari Medan Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Media Group Network.